Bersandar internasional, kami senantiasa memberikan butuh pelayanan yang sama di... Dengan pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien, Rumah Sakit Awal Bros Batam resmi mendapatkan akreditasi internasional dari Joint Commission International yang berpusat di Amerika pada bulan Juli yang lalu. Tidak hanya Rumah Sakit Awal Bros Batam, RSAB Pekan Baru, RSAB Bekasi, serta RSAB Tanggerang yang tergabung di Awal Bros Group juga ikut mendapat penghargaan internasional tersebut. Direktur Awal Bros Batam, Widya Putri mengatakan, untuk mempersiapkan mengikuti penilaian internasional tersebut sudah dilakukan sejak 2 tahun yang lalu. Kami menyampaikan bahwa besok itu sebenarnya tanggal empat adalah hari pelanggan. Dan kebetulan kami menyembahkan ini sebenarnya hari pelanggan bahwa akreditasi DCI, M.O.C.R.S. ini akan disembahkan untuk para pelanggan sebenarnya. Karena mama, untuk akreditasi DCI ini adalah waktu sebenarnya yang minta, waktu dalam melayani pasien, kita terstandar terhadap waktu. Nah, itu-itu yang di DCI itu tidak berapa parameter ya? 1.052 parameter yang kita penuhi. Adanya pemberian akreditasi ini, diharapkan dapat memaju semangat seluruh staf rumah sakit dalam peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Selain itu, akreditasi ini juga diberikan kepada 17 rumah sakit lain di Indonesia dan 449 rumah sakit untuk seluruh dunia. Dari Batam, Rian BCN TV melaporkan.